luar biasa teman-teman baru satu jam sudah merah teman-teman lihat sendiri teman-teman ini baru satu jam sudah terlihat perbedaannya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adojo channel tubus terima kasih masih terus setia bersama Maman Adojo channel teman-teman semua admin akan share ke teman-teman teman-teman semua Bagaimana caranya supaya pengen cepat jadi ya PSB nya bagi teman-teman yang pemula yang lagi membuat PSB ini tips dari Maman Adojo channel supaya PSB nya cepat jadi nah ini adalah PSB yang sebetulnya sudah jadi teman-teman tapi ketika panas ya teman-teman ini tetap harus dikocok ya tetap harus dikocok karena di bagian ujung botol ini di bagian bawah botol ini tetap mengendap ya jadi tetap kita harus kocok nah itu salah satunya supaya cepat jadi yaitu usahakan tiap hari setiap cuacanya cerah teman-teman kocok ya supaya cepat jadi ya karena bakteri itu proses perkembang biakannya melalui membelah diri ya teman-teman jadi kalau kita kocok ini sangat berkesempatan untuk bakteri segera berkembang dengan membelah diri ya teman-teman syarat yang kedua supaya cepat jadi yaitu dengan cara menambahkan PSB yang sudah jadi ke PSB yang baru kita buat nah ini admin akan review kepada teman-teman semua ini PSB yang dibuat minggu lalu usianya sudah satu minggu dan ini kebetulan hari ini cerah jadi admin kocok supaya cepat memerah ya teman-teman nah ini tadi untuk syaratnya supaya PSB cepat jadi yang pertama teman-teman harus rajin mengocok ya Nah kenapa minggu lalu harus dibolongin seperti ini ini fungsinya teman-teman kalau ini tidak dibolongin ini akan keras dia ya akan bergas dia jadi kita harus buka tutup botol Nah tapi kalau kita dibolongin begini gasnya akan keluar lewat bolongan ini jadi kita tidak harus buka tutup botolnya ya teman-teman kita kocok tiap hari ya teman-teman kalau bisa di saat luas cacera seperti ini di saat panas hari terik ya Nah kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya PSB cepat jadi ya usahakan teman-teman buat dulu PSB minimal satu minggu dijemur Nah setelah itu baru ditambahkan biang ya terlalu seginilah kita nanti isi dengan biangnya teman-teman Nah ini biang yang akan kita tambahkan bukan biang kerok ya teman-teman tapi biang PSB kita tambahkan teman-teman kita tutup kembali setelah ditambah PSB yang baru atau ditambah biang lalu kita kocok kembali nah teman-teman sudah terlihat perbedaannya ya yang ini agak putih dan agak hijau tapi kalau yang ini tapi kalau yang ini sudah mulai ada agak-agak merah ya Nah nanti minggu depan kalau yang sudah dikasih biang ini sudah jadi ya teman-teman karena sudah pakai biang Nah kalau yang ini tetap kita butuh tiga minggu lagi nah kalau untuk yang ini minggu depan sudah jadi karena sudah ditambahkan dengan biang ya teman-teman atau ya teman-teman ini untuk tips yang ketiga kalau teman-teman pengen PSB nya cepat jadi teman-teman pakai botol bekas membuat PSB yang seperti ini ini kan bukan PSB ini enggak ada airnya teman-teman tapi warnanya sudah merah dia teman-teman jadi bakteri-bakterinya itu nempel pada botol ini nah ini sederhana sekali teman-teman teman-teman tinggal tambahkan air jakaba pada botol bekas ini bekas menyemur PSB teman-teman nah ini yang paling sederhana sekali teman-teman ini paling mudah dilakukan kalau punya jakaba teman-teman jadi kita tinggal masukkan saja air jakaba ke sini ke PSB teman-teman kita tinggal masukkan saja air jakaba ini ke botol bekas menyemur PSB oke 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 nah ini cara yang bagus tapi mudah ya teman teman kalau kita punya air jakaba makanya admin sering menyarankan buatlah jakaba ya teman teman karena dari punya jakaba kita bisa punya banyak jenis pupuk ya teman teman nah setelah dikocok ini kita tinggal jemur aja ya teman teman kita tinggal jemur aja ini nanti akan jadi PSB baru teman teman usahakan terkena sinar matahari langsung ya teman teman kalau untuk yang ini versi ini ini 10 hari sudah bisa digunakan teman teman satu minggu 10 hari sudah bisa digunakan kalau untuk versi yang ini karena sebetulnya air jakaba itu kan sudah jadi ya ini cuma tinggal kita mancing bakteri-bakteri yang ada disini aja supaya menyatu dengan air jakaba teman teman ini biasanya kalau advinsi satu minggu sudah merah ya jadi bakteri-bakteri yang menempel di botol ini akan pindah ke tengah dia apalagi kalau kita rajin pas panas-panas gini PSB nya kita kocok ya teman teman nah admin juga akan review kepada teman teman semua ini PSB yang berasal dari pupuk organik cair yang dicampur dengan air yang dicampur dengan air jakaba teman teman warnanya seperti ini bisa teman teman lihat tetap ya dia memerah ya tapi sedikit kecoklatan nah jadi seperti ini kalau untuk PSB yang tanpa micin dan tanpa telor ya teman teman warnanya lebih cenderung ke kecoklatan ya merahnya merah tua ya teman teman nah ini untuk yang terakhir yang baru ya ini baru 5 hari tapi udah kental ya teman karena ini perpaduan dari PSB baru dengan air jakaba ya ini udah PSB super ya kalau yang ini ya baru 5 hari aja udah kental banget ya nanti setelah 1 atau 2 jam ke depan teman teman kocok lagi seperti ini sudah terlihat teman teman perbedaannya walaupun baru 1 jam sudah beda dengan yang ini ya teman teman nah ini nanti kan udah 6 hari teman teman nah ini cuma butuh 8 hari lagi teman teman untuk bisa digunakan teman teman karena 1 jam sebelumnya tadi sudah kita kasih biang jadi sebetulnya ini sudah ditambahkan bakteri yang ada pada PSB lama cuma memproses aja dari ini dari telur yang sudah satu minggu nanti cepat matang ya kalau bakterinya ditambah oke teman teman seperti itu tips dari Maman Adaja channel supaya membuat tubuh organik cairnya cepat jadi terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.